Halo gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka suka-suka saya tentunya di depan saya ini udah ada dua jenis kopi dari daerah yang sama yaitu sama-sama dari daerah Sumatera Utara tepatnya dari Kabupaten Kumbang Hasundutan sama-sama Lintong cuman namanya aja beda nah saya waktu itu pernah mengupas tuntas tentang si Tabodo Kopi ini karena sebenarnya bukan karena apa-apa saya termasuk orang yang hati-hati dalam membeli bin dari roster yang baru khususnya cukup hati-hati apalagi dengan harga yang lumayan tinggi tapi karena waktu itu ada temen yang menyarankan untuk coba dong Tabodo Kopi ini minum ya salah satu kopi yang diminum Jokowi udah saya beli memang saya memang salah satu penyuka Lintong juga kopi Sumatera Utara tepatnya sekitaran Danau Toba tuh banyak banget kopinya tapi saya punya juga satu Lintong dari roastery langganan saya yaitu si workas si workas ini soal kualitas enggak usah diragukan soal roasting juga enggak usah diragukan kualitasnya masih the best untuk di Tokopedia apalagi sekarang dia punya toko offline nya di camcic ya kalau nggak salah ya jadi bisa beli juga disana kalau bicara soal workas dia selalu memang kualitas bijinya kalau menurut saya bisa dikategorikan grade A dan beberapa varian single origin atau host blend nya memang kualitasnya di grade A dan bahkan kalau nggak salah si workas ini udah ekspor banyak kopi ke luar negeri ya termasuk di ke Jepang salah satunya nah ini saya sebenarnya saya enggak kecewa dengan rasanya si tabodo tapi saya kecewa dengan er bin nya bin nya dan compare tuh harga yang saya beli 250 gram ini seratus puluh ribu sementara kalau si di workas ini harganya murah nah sementara si lintong nihota ini 500 gram aja saya dapat seratus puluh ribu ya kalau salah jadi saya cuman beli sepuluh seratus gram ini harganya sekitar Rp27.000 apa Rp27.000 di harga itu dan 200 gram itu sekitar Rp56.000 something compare ini 250 gram seratus puluh ribuan atau seratus belas ribuan mahal banget kan sebenarnya tapi karena beberapa kasus memang saya selalu membandingkan kalau claim dia adalah finest quality maka harus dibuktikan dengan bin nya saya juga pernah nge-review yang si itu ya kurasu si kurasu itu bijinya keren banget sih roastingan juga keren nah kita lihat saya akan membongkar si karena saya ini akan saya bagi sebenarnya ke orang-orang ke temen-temen yang di e-game mau lalu ini bijinya si tabodo ini bajinya tabodo lalu kita lihat si bijinya workas ya ini prosesnya natural kalau si workas ini semi semi wash ya medium rose ini light rose workas medium rose kita lihat si workas ya ini ya aromanya enak lihat deh dari bijinya aja kelihatan ini banyak yang pecah sementara si workas ini lebih cenderung lebih serata bijinya ya kelihatan kan ini saya taruh kita lihat dari dekat kalau dilihat dari jarak dekat ini lang kiri workas yang kanan si tabodo workas ini medium rose tabodo light rose tapi sebenarnya medium rose nya workas somehow dia kadang suka berada di light rose kalau si tabodo ini light to medium sih tepatnya karena setiap roaster kan punya ini masing-masing ya apa menurut ilmunya menurut mereka masing-masing tapi terlepas dari itu bijinya lihat si itulah kenapa saya selalu membongkar biji yang saya beli dan kadang saya suka ragu sebenarnya kalau beli bin di tempat yang roastery baru yang claim nya selalu bilang high quality finest quality lalu dan lain-lainnya kalau dibongkar taunya rasa apa si bin nya bukan di grade A bahkan di grade C berantah karena si saya gak pernah dibayar sama workas ya justru saya yang selalu membeli biji workas tapi karena dia kualitasnya oke dengan harga yang menurut saya murah si workas ini dan ini workas sebenarnya di beberapa range produknya single origin atau house brand dia sangat layak untuk dibeli sih sempurna variannya si workas sudah dicoba tapi tentu saja saya gak bisa video-in semuanya karena gak setiap saya bikin copy di video-in jadi kadang ada momen-momen tertentu saya mesti mereview si copy ini supaya pertama orang berpikir untuk membeli atau enggak gitu dari beberapa review saya tapi walaupun sebenarnya tergantung pada akhirnya yang memutuskan kan si pembelinya sendiri walaupun misalkan saya bilang tabodo binnya gak homogen dia banyak yang becah kecil-kecil tapi kalau orang mau beli dengan harga 110 ribuan ya silahkan aja tapi kalau kalau saya cukup sekali sih beli si tabodo mungkin kalau dia bisa memperbaiki kualitas biji kopinya ya mungkin saya akan beli tapi so far kalau beli lagi saya enggak tapi kalau dikasih contoh untuk dicobain mungkin dia tapi kalau workhouse untuk single originnya saya gak pernah kecewa sih dia selalu kualitas ya bijinya bagus jadi buat kalian yang mau mencoba belajar menikmati kopi dengan harga murah si workhouse itu tempat yang pas untuk kalian belanja kopi sih naikkan dikit bisa explore ke Quintinos atau ke Caswell atau ke Tanah Merah yang sangat mahal banget dan roastery-roastery lainnya yang udah punya nama dan memang dia export di bidangnya kalau si tabur saya enggak tahu ya oke apakah si workhouse si lintong nihota ini akan saya bikin sekarang kayaknya enggak akan saya bikin sekarang ini hanya saya membandingkan mana sebenarnya finest quality dan mana yang asal-asalan nanti akan saya bikin dengan metode yang saya punya tentunya si beberapa manual bro akan saya bikin juga dengan oh kapot mungkin tapi waktunya mungkin kalau sekarang kepanjangan saya ngomong aja cukup cukup sekian aja oh ya pembahasan sedikit bahwa sebenarnya ini bukan nihota ya tapi nihuta mungkin si warkas ini kan penganut ala-ala inggris ya kayak mandailing jadi kopi mandeling mandeling kopi gitu jadi mungkin lintong nihota dia ganti nihuta dia ganti nihota nihota sebenarnya nihota itu salah satu salah satu kenyapatan kalau kecamatan di Kabupaten Hambang Humbang Hasundutan di Sumatera Utara di dekat Danau Toba selain lintong juga banyak kan di kopi-kopi di daerah Sumatera Utara kayak kopi Toba Alek Toba dan lain-lainnya kalian bisa bisa browsing sebenarnya saya itulah kenapa ketika saya membahas ada sempilan itu jadinya panjang dan banyak orang banyak orang komplain jadi selalu bilang fokus dong kalau misalkan bahas lintong ya bahas aja lintong gak usah bahas-bahas yang lain oke jadi ini perbandingan sederhana ya kadang orang suka bertanya kan kualitas biji yang berkualitas itu kayak gimana sih salah satu yang saya kasih contoh adalah hal yang sederhana adalah lihat bijinya apakah bijinya gede semua untuk si Arabica apakah bijinya homogen atau bijinya ada yang gede ada yang kecil ada yang pecah ada yang bolong-bolong dan lain-lainnya dari situ kita bisa melihat oh ini binnya bin berkualitas grade A tapi kalau misalkan binnya berantakan pecah-pecah dan lain-lainnya berarti udah pastilah itu bukan kualitas grade A karena grade A itu kalau kayak si workah seharusnya atau di beberapa roster dia pasti menggunakan penyortiran yang beberapa kali sehingga bahkan mungkin pakai mesin jadi biji yang sangat kecil banget itu gak akan masuk ke area situ saya gak tahu mungkin ini manual sortir jadi gak dan manual sortir lalu mungkin knowledge di mana bin yang grade A dan B dan C mungkin kurang begitu memahami tapi it's oke namanya juga review gak usah dimasukin ke hati ini pendapat saya sendiri oke gitu ya buat kalian yang mau mencoba lintong mungkin bisa dicari di beberapa roster di Indonesia tapi kalau saya sarankan workahs dulu aja kenapa asli ini murah banget sih workahs ini karena kenapa saya lebih sering beli di workahs sebenarnya untuk single origin karena memang harganya murah banget dan roastingannya enak jadi bukannya jualan workahs dan saya gak dibayar sama workahs sayang banget ya oke selamat mencoba si lintong nanti saya akan bikinkan si lintong ini nanti saya akan tes rasanya lintong yang si workahs punya ini saya akan menggunakan aeropress di attach sama fellow dan paper filter supaya dapat rasa yang clean lalu saya tetap akan menggunakan kombinasi saya yang sering saya gunakan yaitu 18 gram dan air 100-250 ml suhu 92 derajat celcius oke sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya selamat mencari bin yang berkualitas jangan sampai salah beli dengan harga yang mahal kita bisa mendapatkan bin yang lebih bagus lagi dengan harga yang murah kita bisa mendapatkan bin yang lebih bagus jadi kita harus berhati-hati menentukan atau membeli dari roastery yang bermunculan karena bisnis kopi lagi naik down selain bisnis kedai kopi juga bisnis roastery dan jualan kopi tapi banyak juga yang ngasal si roastery nya banyak juga gak sedikit kok yang kedai kopi juga banyak yang gak rasanya yang gak masuk akal tinggal bagaimana kita memilah milihnya aja ya ini saya beli dari beberapa roastery adalah untuk membuka mata kita mana yang layak untuk dibeli dengan harga sekian mana yang gak layak dibeli dengan harga sekian gitu oke sampai ketemu di kopi-kopi ala berikutnya ciao